Pemerintah tambahkan 4 vaksin dalam program imunisasi nasional. Menciptakan pangan mandiri. Keberadaan etnis Tionghoa. Halo Indonesia, seperti biasa pemerintah selama setiap jam ke depan kami akan mengadikan beragam informasi yang menarik dan tentunya inspiratif untuk Anda. Jadi dan yaitu hari ini kami akan membahas tentang upaya pelestarian anggrek dalam segmen bincang dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, Pemirsa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sedang mengupayakan untuk menambahkan 4 jenis vaksin guna melengkapi program nasional imunisasi dasar pada tahun 2017 ini. Ya, keempat vaksin tersebut nantinya bisa didapatkan masyarakat di puskesmas ataupun posyandu secara gratis. Tahun 2017 menjadi awal pelaksanaan penambahan vaksin pada program nasional imunisasi dasar lengkap yang berlaku di seluruh Indonesia. Pasalnya Kementerian Kesehatan telah mencanangkan 4 vaksin tambahan dari 5 vaksin dasar yang sudah berlaku secara nasional sejak 40 tahun silam, seperti hepatitis B, BCG, polio, DPT, dan campak. Keempat vaksin yang ditambahkan tersebut, antara lain, mises rubella, pneumonia conjunctivis vaksin, human papilloma virus, dan Japanese encephalitis. Jadi vaksinnya itu ada vaksin rubella, yang dia akan bergambung dengan campak. Dulu kita hanya imunisasi campak saja, sekarang vaksinnya ada vaksin yang campak rubella, gabung. Jadi ada dua antigen di dalam satu vaksin. Kemudian ada vaksin untuk mencegah, sebenarnya ini bukan kematian bayi ya, tapi untuk mencegah cervix, kanker cervix, yaitu vaksin HPV, human papilloma virus. Kemudian vaksin yang satu penting sekali, ini adalah vaksin untuk mencegah pneumonia, radang paru-paru, namanya agak sulit nih, PCV itu pneumonia conjugate vaksin, gitu PCV. Lalu yang berikutnya adalah vaksin Japanese encephalitis. Penambahan vaksin yang diperuntukkan untuk bayi, batita, hingga anak sekolah dasar ini, sengaja dilakukan demi menurunkan angka kematian bayi di Indonesia. Kementerian Kesehatan bersama dengan para ahli analisis telah membuktikan, bahwa vaksinasi adalah salah satu cara efektif untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit, yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi. Kita tahu bahwa dengan vaksin yang selama ini kita sudah pakai, sejak sekitar tahun 70-an, kita sudah berhasil menurunkan angka kematian bayi. Dari sekitar 61 perseribu menjadi sekitar 23 perseribu, gitu. Nah, berarti masih ada lagi penyakit-penyakit lain yang bisa dicegah oleh imunisasi yang vaksinnya vaksin yang baru. Keempat vaksin tambahan ini nantinya bisa didapatkan masyarakat di seluruh puskesmas, ataupun posyandu secara gratis. Misalnya saja vaksin misel sorobela, yang bisa didapatkan merata di Pulau Jawa pada bulan Agustus 2017, vaksin human papilloma virus yang bisa didapatkan di Yogyakarta, pneumonomi konjunktivis vaksin yang bisa didapatkan di Lombok, dan vaksin javanis encefalitis yang bisa didapatkan di Bali per September 2017 mendatang. Kini pihak Kementerian Kesehatan tengah melakukan berbagai persiapan agar penerapan empat vaksin dalam program imunisasi dasar lengkap ini bisa berjalan dengan baik, mulai dari sosialisasi hingga mengadakan pelatihan bagi para petugas puskesmas. Sementara itu sebagai salah satu ulit pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Jakarta, Puskesmas Kecamatan Kebonjuruk menyatakan siap dengan adanya penambahan vaksin baru. Melalui polikesehatan ibu dan anak, Puskesmas Kecamatan Kebonjuruk siap melayani program imunisasi dasar lengkap yang berlaku secara nasional setiap harinya. Salah satu Puskesmas yang siap menyukseskan rencana penambahan empat vaksin dalam program imunisasi dasar lengkap adalah Puskesmas Kecamatan Kebonjuruk, Jakarta Barat. Puskesmas ini sedang menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menambahkan keempat vaksin tersebut jika sudah siap untuk didistribusikan. Winnie Media, selaku penanggung jawab program imunisasi Puskesmas Kecamatan Kebonjuruk menyampaikan, pihak Puskesmas yakin bahwa penambahan vaksin ini akan diselaraskan pula dengan persiapan logistik yang matang dari pemerintah, sehingga Puskesmas tidak akan kewalahan untuk menyimpan vaksin yang baru. Oh ya, Alhamdulillah selama ini yang sudah berjalan, selama ini pemerintah juga nggak lupa, mbak. Jadi setiap misalnya mau ada vaksin baru, kami sudah dipersiapkan logistiknya, istilahnya seperti penyimpanannya vaksin, karena kan penyimpanan vaksin tidak seperti obat sembarangan gitu ya, istilahnya harus tertata dan kami pun dilatih. Jadi mereka sudah mempersiapkan sebelum vaksin turun, mereka sudah menyiapkan, oh kolchennya Anda muat nggak gitu. Sebagai Puskesmas yang pernah mendapatkan pencapaian kinerja program imunisasi terbaik dari suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat di tahun 2002, Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk telah melayani program imunisasi dasar lengkap sejak 40 tahun silam. Dengan dibantu oleh tujuh bidan dan satu dokter, anak usia 0 hingga 2 tahun tidak hanya bisa dipantau perkembangannya saat imunisasi, tetapi mereka juga bisa mendapatkan pengulangan vaksinasi, atau yang lebih sering dikenal dengan nama BOSTER. Setidaknya tercatat lebih dari 300 bayi dan batita yang mendapatkan pelayanan vaksinasi setiap minggunya. Imunisasi dasar ini bisa didapatkan masyarakat secara gratis di poli kesehatan ibu dan anak mulai dari jam setengah 8 pagi hingga jam 4 sore. Kita di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, selama ini kita sudah menjalankan imunisasi dari bayi 0 bulan, atau yang kita katakan bayi baru lahir, itu langsung diberikan suntikan hepatitis B0. Kita biasa bilangnya HB0 Unijack. Kemudian nanti pada saat dia umur 1 bulan kita berikan BCG dan polio tentunya. Kemudian selanjutnya, sebulan selanjutnya diberikan Pentabio. Pentabio pertama dengan OPV yang dikenal dengan vaksin virus polio yang ditetes. Kalau Pentabio mungkin dikenalnya DPT, isinya DPT, hepatitis, dan HIV. Pihak Puskesmas juga menjamin bahwa kualitas vaksin yang diberikan adalah sama baiknya dengan vaksin yang diberikan oleh rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatan lainnya. Hanya saja, masyarakat bisa mendapatkan vaksin ini secara cuma-cuma karena telah disubsidi oleh pemerintah. Ya, Pemirsa, tingginya harga vaksin di Indonesia membuat sebagian masyarakat enggan untuk menjalankan vaksin bagi anak-anaknya. Melihat hal ini membuat seorang dokter kemudian berinisiatif mendirikan rumah vaksinasi dengan menyediakan vaksinasi murah. Hal ini dinilai sangat penting karena sebagai upaya preventif agar anak-anak Indonesia tetap sehat. Berikut liputannya untuk Anda. Tingginya harga vaksin di Indonesia membuat masyarakat kesulitan mendapatkannya dengan harga terjangkau. Berawal dari keluhan seorang warga yang merasakan harga vaksinasi di sebuah rumah sakit yang cukup mahal membuat seorang dokter bernama Piprim Basarah Yanu Arso berinisiatif mendirikan rumah vaksinasi. Rumah vaksin yang didirikan Maret 2012 silam ini ingin menyediakan vaksinasi dengan harga yang murah. Rumah vaksinasi ini terletak di Kota Tangerang. Bagi Anda warga Kota Tangerang yang ingin melakukan vaksinasi bisa mengunjungi di salah satu cabang rumah vaksin tepatnya di Grialoka, BSD. Di rumah vaksinasi ini memiliki beberapa layanan seperti imunisasi bagi anak-anak, di mana jenis vaksin yang tersedia adalah hepatitis B, polio, BCG, dan campak. Sedangkan untuk vaksin orang dewasa meliputi vaksin influenza, tetanus, hepatitis B, dan meningitis. Di mana harga yang ditawarkan mulai dari Rp75.000 hingga Rp900.000. Tak hanya di Kota Tangerang saja, saat ini rumah vaksinasi memiliki cabang di seluruh Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Kalau di sini kisaran kami memang masih banyak anak-anak yang butuh, orang tuanya butuh untuk diedukasi mengenai imunisasi, karena nggak semua orang tua memiliki fasilitas internet atau berpendidikan yang tinggi, kayak gitu. Kalau di sini masih bereneka ragam. Menurut salah satu orang tua pasien yang sedang melakukan imunisasi anaknya, dengan melakukan vaksin di rumah vaksinasi ini, dapat memberikan manfaat yang sama dengan vaksin rumah sakit. Selain itu harganya cukup murah dan terjangkau, yaitu bisa mencapai 30% dari harga biasa. Kalau misalnya di rumah sakit itu dengan jasa dokter spesialisnya bisa sampai jutaan, misalnya vaksin DPT gitu. Kalau misalnya di rumah vaksin bisa cuma sepertiganya harganya, karena biaya vaksinnya sendiri udah beda 30%, terus sama jasa dokternya itu masih, kalau di rumah sakit kan di casnya sama jasa dokter spesialis ya. Kalau misalnya di rumah vaksin kan udah include sama bayaran, sama vaksinnya udah, jadi bener-bener saving banget. Dengan adanya rumah vaksinasi ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat memberikan vaksin untuk buah hati Anda tanpa harus memikirkan harga yang cukup mahal. Tim Liputan, DAI TV Baik informasi lainnya, pemerintah membudidayakan sayuran di lahan yang sempit bukanlah sebuah hal yang tidak mungkin, seperti yang dilakukan masyarakat Marelan yang berada di Medan, Sumatera Utara. Ya, mereka menggunakan wadah polybag ataupun sampah bungkus plastik yang dapat dijadikan sebagai alternatif wadah bertani. Kecamatan Medan Marelan menjadi sentra produksi sayur mayur dengan lahan pertanian seluas 174 hektare. Namun lahan yang dimiliki setiap petani Marelan ini sesungguhnya sangat terbatas, yang luasnya tidak lebih dari 2 hektare. Budidaya sayuran dilakukan pada petak-petak yang lahannya terbatas berada di antara rumah-rumah warga. Petani sayur Marelan membudidayakan berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, terong, kacang panjang, timun, dan yang menjadi primadonanya adalah sawi. Ada pula petani sayur yang bergabung dengan kelompok tani Bali di Kelurahan Terjun. Ada sekitar 100 petani yang menggelar hasil pertanian mereka di Jalan Raya Marelan ini. Pembelinya tidak hanya berasal dari kawasan Medan saja, tetapi juga Deli Serdang, Bincai, Langkat, dan Aceh. Keberadaan pasar sayur ini menjadi solusi ketika produksi daerah pemasok sayur seperti Tanah Karo sedang turun akibat erupsi Gunung Sinabung. Menanam sayur itu ya sejak dibukanya penyerahan dari pemerintah ya ke petani itu dari tahun 50-an lah di sini. Jadi awal orang itu ya menanamnya nanam sayur ini lah, nanam padi awal kan, selingan dari padi itu, itulah nanam sayur. Tapi dulu itu nanamnya ya, eceknya secara tradisional lah dulu kan. Menurut Pak Bo Yimin, harga yang kerap anjok di pasaran menjadi persoalan serius yang kerap menjadi hambatan petani. Hal ini terjadi karena pola tanam petani yang acak membuat jumlah sayuran membludak, dan harga menjadi jatuh. Sulit untuk mengontrol jumlah panen, karena budidaya sayuran sudah merambah ke daerah lain seperti Deli Serdang. Untuk menyiasati pola tanam dan menjaga kualitas, maka digunakanlah wadah polybag atau sampah bungkus plastik. Dengan menggunakan tanah yang baik, maka tanaman dapat tumbuh dengan baik pula. Tanaman organik memang tidak tumbuh secepat dan sebanyak sayuran yang diberi pupuk kimia. Tampilannya juga kurang menarik, tetapi yang terpenting adalah kandungan nutrisinya. Sebelum kita masukkan tanah ke dalam polybag, kita ambil tanah, umpamanya nanti tanahnya dua kaleng. Tinggal takarannya mau kalengnya sesuai dengan apanya yang kita mau, nanti kita taruh pupuk kandang, banyak itu dijual. Jadi perbandingannya dari pupuk kandangnya itu, tanahnya umpamanya dua ember, atau goni lah, goni kecil, itu tanahnya dua goni, pupuk kandangnya satu goni, nanti kasih pasir satu goni, nanti sekam, nggak perlu kita apa, kasih sekam satu goni. Ya perbandingannya segoninya itu, itu aja lah, jadi itu kita aduk sebelum kita masukkan ke polybag. Setelah kita aduk, ya kita fermentasi lah kan, entah udah kasih air dulu sedikit, nah itu baru kita masukkan dalam tempu seminggu, kita masukkan ke polybag ini. Nah inilah dia kan. Jika masih kesulitan mendapatkan tanah yang baik untuk budidaya sayuran di polybag, maka kita masih dapat menggunakan media tanam berupa air, yang kini dikenal dengan nama hidroponik. Tim Liputan, DAI TV Ya pemirsa, anggarak yang cantik bukan hanya penghias pengarangan rumah Anda, tapi juga menjadi salah satu ragam bunga khas Nusantara yang harus dijaga kelestariannya. Bagaimana cara membudidayakannya akan kami bahas saat lagi kita bersama kami di Halo Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang upaya melestarikan anggrek. Ini siapa yang tidak kenal dengan tanaman anggrek ya? Sangat terkenal sekali. Tanaman berjenis epifit atau hidup dengan menempel atau menumpang di pohon lain ini menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Dari 35 ribu jenis atau spesies yang ada di dunia, 5 ribu sampai 6 ribu diantaranya ada di Indonesia. Sangat luar biasa, banyak sekali. Iya, dan anggrek itu juga diburu masuk ke hutan-hutan dan tentunya ini pasti sangat dilindungi karena itu salah satu potensi floral kita ya. Betul sekali. Dan juga ada potensi peluang usaha sebenarnya dalamnya. Nah, untuk membahas ya, ini telah hadir bersama kami di SitiDHal Indonesia, Bapak Budi Rustanto, selaku Kepala Laboratorium Taman Anggrek Indonesia Permai. Namun sebelum kita berbincang dengan resumen kita hari ini, kita saksikan pertanyaan yang berikut. Siapa yang tak kenal dengan tanaman anggrek? Tanaman Evivit ini merupakan salah satu kekayaan hayati yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Diperkirakan 5 ribu hingga 6 ribu jenis anggrek tumbuh tersebar di 34 provinsi Indonesia. Ragam varietas anggrek dari Indonesia yang cukup dikenal antara lain anggrek hitam yang berasal dari Kalimantan, anggrek bulan dan anggrek macan yang memiliki warna eksotis. Jika Anda pecinta tanaman anggrek, mungkin Anda bisa berkunjung ke Taman Anggrek Indonesia Permai yang berada di kawasan Pinangranti, Jakarta Timur. Taman seluas 4,5 hektare ini memiliki ribuan jenis anggrek, baik yang berasal dari Indonesia maupun mancanegara. Sentra penjualan anggrek ini didirikan pada tahun 1993 oleh Almarhum Ibutin Soeharto. Di balik keberadaannya, sebagai sentra penjualan anggrek, tujuan utama dari keberadaan taman ini yaitu untuk mengedukasi masyarakat mengenai ragam jenis anggrek Indonesia, serta menjadi tempat pembudidayaan anggrek. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya laboratorium anggrek yang menjadi tempat pembibitan dan penyilangan anggrek. Penjualan hingga pembudidayaan anggrek merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian anggrek sebagai tanaman unik dan eksotis yang menjadi kebanggaan kita bersama. Kita tahu ada beberapa macam anggrek di Indonesia. Ada anggrek bulan yang paling terkenal ya. Kemudian fanda, tebu, ada juga anggrek macan. Ya, macan juga dari Papua juga banyak ya. Wah, sangat luar biasa. Indonesia kaya sekali. Iya, betul. Dan kita juga baru tahu ternyata ada proses penyilangannya dari jenis ke satu ke satu lagi. Nah, ini kita nalasumber kita hari ini. Oke, kita langsung sampai nalasumber kita hari ini. Ada Pak Budi. Halo, Pak Budi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat datang di Indonesia, Pak Budi. Ini kalau kita lihat, tadi kan kita sempat berbincang juga sebelum acara ini, itu ada beliau membawa anggrek yang hasil persilangan. Sebenarnya ini tidak, kemudian tidak langsung bisa ya. Berarti ada pudih proses. Sudah berapa tahun Pak Budi menekuni, melestarikan anggrek ini sendiri? Kurang lebih 20 tahun saya untuk bergelut di bidang peranggrekan ini. Apa saja yang dilakukan selama 20 tahun itu? Jadi selama bergelutnya itu untuk membudidayakan, melestarikan, mengembangkan, dan membudidikan peranggrekan. Dan ini kan ada di laboratorium Taman Anggrek Indonesia Permai. Itu juga peninggalan Ibu Tin kan ya? Betul. Dan bagaimana dari sejak laboratorium selama 20 tahun terakhir ini? Adakah jenis-jenis baru yang sudah muncul? Ada. Jadi selama 20 tahun itu, kita kan selalu menyilang-menyilang terus. Jadi mencari anggrek mana yang bagus untuk mengembangkan. Jadi peranggrek itu supaya untuk kedepannya itu semakin bagus, semakin indah, dan semakin diminatin oleh masyarakat pada umumnya. Oke, memang sangat diminati Pak. Tapi kemudian kita tahu banyak warga Indonesia yang kemudian suka dengan anggrek, tapi banyak pula yang gagal untuk merawatnya. Adakah tips-tips khusus yang secara umum deh? Katakanlah kan banyak yang bertanya, apakah iklimnya harus yang dingin? Atau suhunya yang ada ketika kita menanam anggrek? Atau yang panas atau yang lembab? Atau yang seperti apa sebenarnya? Jadi pada dasarnya itu, untuk merawat anggrek itu sangat mudah sekali. Tidak sulit. Cuma kalau kita mau merawat anggrek itu, dilihat dulu jenis anggrek apa. Apakah itu hidup di dataran tinggi, atau itu di dataran sedang, atau itu panas. Itu yang penting pertama. Jadi perawatannya mudah kok. Jadi umpamu kita dataran tinggi, ya harus paling tidak disesuaikan dengan apa iklimnya dia. Kalau merawatnya itu kan pertama penyiraman, pemberian pupuk, pemberian vitamin yang diperlukan. Jangan sampai terjadi hama dan penyakit, yaitu pengendalian hama penyakit, lingkungan yang sehat dan bersih. Nah itu yang penting seperti itu. Jadi nanti itu anggrek akan subur, gemuk, dan akan berbunga terus. Tapi kalau kesulitan Pak Budi sendiri selama 20 tahun dalam merawat dan melestarikan, serta membudidayakan anggrek itu apa saja? Jadi membudidayakan anggrek itu setelah kita pelajarin, ini sebetulnya mudah. Semua orang bisa untuk menjalankan. Cuman untuk kesulitan selama 20 tahun ini, untuk mencari induk yang berkualitas. Itu kadang-kadang sulit itu. Karena kan kita ingin membuat anggrek yang berkualitas tinggi. Umpamu contohnya dibikin anggrek yang kerdil, yang bunganya indah, mewah. Nah itu kadang-kadang anggrek itu berada di kolektor atau hobis. Nah itu kadang-kadang dibeli itu tidak bisa, tidak boleh. Oke, kita harus akhirnya kita pergi ke hutan-hutan mencari. Di hutan-hutan itu karena itu anggreknya itu indah-indah sekali, itu yang dinamakan anggrek langka. Kan kita ada 34 provinsi. Nah untuk anggrek langka ini, tadi kan ke hutan sampai ke hutan gitu. Jenisnya apa saja Pak yang langka? Jenisnya banyak sekali. Contohnya akan ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Papua, Sulawesi, Kalimantan. Contohnya kalau yang dari Papua, itu kan ada anggrek yang anggrek hitam, itu yang sulukin pandurata. Ada juga yang dinamakan anggrek macan, itu yang gramatopilium skriptum. Ada juga anggrek geribu, anggrek besi. Itu banyak sekali itu. Itu langka-langka. Nah itu makanya dengan adanya langka itu banyak diburu oleh orang. Lantas kan katanya langka, dan memang tapi jenisnya ribuan gitu kan. Nah kenapa harus disilangkan? Ya karena untuk mencari varietas atau jenis yang baru. Jangan sampai monoton begitu saja. Hanya untuk membuat lebih beragam ya? Iya, betul. Padahal jumlahnya saja sudah dibuat, tapi ternyata membuat lagi lebih beragam ya? Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak. Setelah aja deh ya Pak. Pembersihan tak bersama kami, karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, karena masih bersama kami di Sama Bincang Halo Indonesia, dan kita masih membahas tentang upaya pelestarian anggrek. Ini kita tahu dari jenis pertumbuhannya anggrek itu dibagi menjadi dua monopodial dan juga simpodial ya. Ada yang satu batang, satu titik, dan juga yang lebih dari satu. Nah kita kembali lagi ke Pak Budi. Pak Budi, ini kalau kita lihat kan banyak sekali jenis atau spesies anggrek di Indonesia. Dan selaku kepala laboratorium Taman Anggrek Indonesia Permai, apa saja sebenarnya yang teman-teman lakukan di sana? Jadi yang saya lakukan di dalam laboratorium itu, jadi memperbanyak melesarikan, membudahkan, perangrekan. Itu contohnya dari petani-petani minta dibuatkan ratusan, bahkan ribuan. Yaitu yang kita buat di laboratorium. Jadi saya setiap hari itu membuat bibit. Itu jenisnya macam-macam ya. Ada dendrobium, ada katelia, ada vanda. Itu bisa kita lakukan dengan cara hybridisasi maupun kultur jaringan. Oh, apakah memang ada ini Pak, khusus ya katakanlah katelia dengan vanda yang bisa itu. Atau sebenarnya bisa digabungkan any kind of anggrek gitu, segala macam jenis anggrek bisa disilangkan? Bisa disilangkan, tetapi harus sesuai dengan spesiesnya masing-masing. Akhirnya seperti dendrobium harus dengan dendrobium, katelia harus dengan katelia. Kalau berbeda spesies? Bisa, tetapi harus melalui beberapa tahap. Berangkali dendrobium ini disilang dengan ini, silang dengan ini, silang ini, tiba-tiba disilangkan dengan spesies yang lain, itu bisa pun akan terjadi. Oke, kalau sekarang seperti yang Bapak bawa ini nih, ini kan katanya hasil penyilangan. Ini jenisnya penggabungan dari apa, menjadi apa? Kalau ini adalah silangan dari jenis anggrek, zikobitalum. Zikobitalum dengan zikobitalum juga. Jadi istilahnya ini sembling. Antara anggrek sama jenisnya, kita silangkan, tapi hasilnya itu berbeda. Nah, sama-sama. Jadi tujuan dari penyilangan, perkawinan, itu adalah untuk mencari varietas atau jenis yang baru, tetapi unggul, tetapi terbatas. Umpama ini, jadi buahnya itu, di dalam buah itu isinya hanya 100 pohon saja, ya 100 pohon saja. Tidak bisa lebih lagi dan tidak bisa kurang lagi. Tadi katanya Bapak punya teknik di laboratorium sana, punya teknik kultur jaringan, supaya menghasilkan ribuan bibit langsung dalam waktu yang bersamaan. Betul. Nah, itu bisa diterangkan. Iya, jadi perbanyakan tadi, itu yang kultur jaringan itu harus melalui persilangan tadi. Nah, setelah tanaman anggrek disilang, tiba-tiba menjadi ratusan bahkan ribuan, tetapi ada salah satu tanaman yang paling bagus, paling indah. Nah, itu jangan sampai punah atau hilang begitu saja, baru kita sistem dengan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu adalah untuk memperbanyak tanaman, dari satu tanaman bisa menjadi ratusan bahkan ribuan, dengan waktu relatif singkat. Yang kedua, jangan sampai tanaman itu hilang atau punah begitu saja. Kalau yang ini langkah termasuk langkah tidak Pak? Iya, termasuk langkah. Termasuk langkah, cuma karena sekarang sudah diperbanyak, sudah langkahnya sudah berkurang. Karena semakin banyak ya, yang sudah dihasilkan. Nah, ini kita lihat tadi ternyata kan ada kultur jaringan, hibridisasi. Nah, bagaimana kemudian prosesnya ketika petani, atau katakanlah ada orang yang ingin melakukan persilangan di Taman Anggrek Indonesia Permai? Jadi, kita menerima dan membuatkan. Jadi, kadang-kadang ada petani, hobius atau kolektor, itu minta disilangkan. Yang kedua, membawa silangan sendiri, hasil silangan sendiri. Kedua, dia membawa tanaman. Untuk contohnya, ini dendrobium, atau katelia, atau vanda tolong, ini dijadikan kurang lebih 100, 200, bahkan 300 botol. Minimal 2.000 atau 3.000 tanaman. Nah, itu baru kita proses. Oke, baik Pak. Nanti kita masih melanjutkan Pak, karena kita masih punya tanyangan nih. Seperti apa sih beragam jenis anggrek Indonesia? Kita lihat dalam tanyangan berikut ini. Keberadaan Taman Anggrek Indonesia Permai tak hanya sebagai sentra penjualan anggrek. Namun, yang lebih penting sebagai tempat untuk melestarikan ragam varietas anggrek. Lebih dari 20 tahun, Budi Rustanto bergelut di bidang pembudidayaan anggrek. Di laboratorium anggrek seluas 100 meter persegi inilah, Budi menghabiskan hari-harinya untuk melakukan penyilangan beragam jenis anggrek. Penyilangan ini dilakukan untuk menciptakan varietas anggrek baru. Tak hanya melakukan penyilangan, sebagai kepala laboratorium anggrek, Ia juga menerima permintaan pembibitan anggrek dengan proses hibridisasi dan kultur jaringan. Masing-masing proses pembibitan ini dilakukan selama 6 bulan hingga bibit anggrek siap untuk ditanam. Laboratorium anggrek milik Taman Anggrek Indonesia Permai ini secara mandiri melakukan pembudidayaan anggrek. Untuk mengatasi kelangkaan tanaman anggrek, khususnya tanaman anggrek asli Indonesia. Ya, ini kalau kita lihat ternyata sangat cantik-cantik sekali ya. Dari dasar-dari bunga anggrek ini, segala macam jenis anggrek saya selalu terpesona, kan memang bagus. Dan ternyata secara penyelangannya seperti prosesor buknya itu dikeluarkan gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu sih, nanti kita tanya lagi. Oke, kita kembali lagi ke Pak Budi. Pak Budi, ini kalau kita lihat sendiri di Taman Anggrek Indonesia Permai ada berapa jenis anggrek yang ada di sana? Kalau yang saya perbanyak ya, kalau yang saya perbanyak di Laboratorium itu jenisnya banyak sekali. Contohnya dinrubium ada di sana, ada katelia, ada vanda, ada onsidium. Bahkan dinrubium ada beberapa jenis kan, ada katelia, semua ada di sana. Dan itu saya perbanyak dengan cara hybridisasi maupun kultur jaringan. Pak, tapi saya penasaran, kira-kira kan anggrek itu kan katanya ada yang bilang murah tapi ada yang juga mahal. Nah, kalau yang sudah ada di Laboratorium kita ini, anggrek yang paling mudah dirawat dan paling murah juga jenisnya apa? Kalau yang mudah dirawat dan murah harganya yaitu dinrubium. Dan itu favorit tidak? Favorit juga, karena kan warnanya itu beragam gitu, cantik. Anggrek, sebetulnya kalau dibilang mahal itu tidak mahal juga. Paling mahal tapi katanya ada yang sampai belasan juta. Iya, karena itu langka. Di dalam langka itu, kita dapat anggrek itu dari pegunungan atau dari Papua. Dan sama sekali itu belum ada sama sekali. Jangankan 20 juta, 100 juta pun dibeli. Oke, tapi karena sangin penciptanya anggrek ya? Karena emang tidak ada, keunikan tidak ada. Umpak di daerah Jakarta atau di daerah Papua itu cuma ada dua atau tiga. Sudah jelas harganya mahal sekali. Tetapi kalau sudah diperbanyak secara hybridisasi dengan kultur jaringan, ya harganya jatuh. Berarti kan kalau kita lihat kan sering nih Pak, kita dengar di masyarakat bilang, senang sih membudayakan anggrek karena juga ini adalah tanaman Indonesia gitu ya. Tapi kemudian banyak yang berpikir mahal. Pertama dari harganya. Kedua perawatannya juga sangat complicated kan. Apakah kemudian yang dilakukan teman-teman di Taman Anggrek Indonesia Permai dengan kultur jaringan, hybridisasi sebagai salah satu jalan alternatif atau solusi alternatif untuk kemudian, ayo teman-teman budayakan anggrek karena sebenarnya bisa kok harganya murah dan perawatan juga simpel. Ini sudah saya lakukan, apalagi kan setiap hari itu, itu kan kita itu memberi arahan atau pendidikan ya. Ada dari sekolah TK, ada SD, sudah banyak itu seperti sampai di perkuruan tinggi. Bahkan di labulatrium itu saya lakukan untuk mengadakan kursus. Itu supaya menanam itu semua masyarakat. Jadi sebetulnya menanam anggrek itu, merawat anggrek itu sangat mudah sekali. Dan anggrek itu tidak mahal. Bayangin aja, mumpah-mumpah dendrobium itu harganya 25 ribu sampai 50 ribu. Itu kan bunganya itu awet bisa sampai 3 bulan. Coba bayangin, kalau dibeliin bunga yang lain kan, paling 2 hari, 1 hari sudah hilang gitu. Jadi tidak mahal. Oke, baik Pak. Nanti kita mau lebih jauh lagi sebenarnya ke jenis kualitas anggrek yang baik itu seperti apa. Nanti kan Bapak kan pakarnya ya Pak ya. Tapi kita selanjutkan nanti setelah jadinya berikutnya ya Pak. Bersiajian kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia atau tidak Bincang dan juga Pemirsa. Ternyata ada 24 rekor dunia yang dipegang sama Indonesia. Selain dengan pulau, bahasa daerah dan juga suku bangsa terbanyak, ternyata Indonesia juga menjadi satu negara dengan varietas atau spesies anggrek terbanyak di seluruh ini. Sangat luar biasa sekali ya. Harus dibanggakan, jadi kalau bisa setiap rumah harus ada tanaman anggrek ya. Iya dan katanya di Singapura juga, di sana sudah ada budidaya anggrek dan juga sudah ada budaya juga bahwa di kantor, di jalanan juga ada teman anggrek. Kalau Singapura bisa berarti Indonesia harus jauh lebih bisa ya. Seharusnya karena kita punya jenis anggrek yang ribuan. Nah sangat luar biasa. Kita kembali lagi ke Pak Budi. Pak Budi, ini kalau kita lihat sebenarnya antusiasme masyarakat ini bagus tidak sih terhadap tanaman anggrek? Sangat bagus sekali. Jadi antusias masyarakat Indonesia itu untuk anggrek itu antusias. Dia senang, dia suka, dan dia sangat mencintai. Tapi kadang-kadang di masyarakat menengah ke bawah pun dia suka sekali anggrek. Tetapi karena dia nggak punya uang, jadi ya itu untuk membelinya nanti, nanti, nanti. Bagaimana kemudian tingkat kunjungan atau orang yang datang ke naman anggrek Indonesia Permaini sendiri? Oh kunjungannya banyak sekali. Jadi ada kunjungan, bahkan kadang-kadang itu kita memberi pendidikan ya. Itu dari sekolah TK, dari SD, SMP, sampai di perguruan tinggi. Bahkan dari kelompok tani, dari perusahaan-perusahaan. Itu bisa ke taman anggrek berkunjung, melihat, dan membeli. Kalau untuk anak kecil apa yang diberikan edukasi? Biasanya karena sekarang sekolah-sekolah itu digalakkan untuk belajar di pertanian. Jadi kalau seperti TK itu, emang kita kalau ngajarinya itu harus lembuh alus. Contohnya, ini warnanya apa, ini namanya apa, cara ngerawatnya gimana. Jadi dia nanti diajari untuk menyiramnya. Jadi lebih suka kan. Nah, dia bangga. Akhirnya beli anggrek di situ, nanti katanya mau dikasihkan mamanya caranya. Nah, saya nanti bisa, saya bisa ngajarin mama dan papa. Nah, itu contohnya seperti itu. Adakah kemudian individu atau kelompok, organisasi yang datang ke sana untuk konsultasi masalah anggrek? Dan apa saja sebenarnya yang paling banyak dihadapi atau ditemukan permasalahan di luar sana? Jadi emang banyak itu. Orang konsultasi banyak sekali. Kadang-kadang ibu-ibu, ada pejabat pun juga banyak di sana. Itu menanyakan, kenapa sih saya beli anggrek dari sini, banyak, bagus, tiba-tiba sampai di rumah. Sudah bunganya habis, tapi kok nggak kembang-kembang lagi? Yaudah, baru kita kasih penjelasan itu. Oke, ini berarti kan berkaitan sama mungkin pemahaman mereka yang tidak terlalu tahu bagaimana merawatnya nih. Betul. Tapi kita juga mau tahu nih Pak, kualitas anggrek yang benar-benar baik seperti yang Bapak bawa ini bukan jenisnya? Kalau jenis yang di depan saya ini memang berkualitas ya, ini kan bagus. Dari bentuk tanamannya, dari bunganya, dari keunikanya. Bunganya kenapa Pak? Nah, ini keunikanya ini. Contohnya sepal petalnya itu ada yang bintang, ada yang bulat, lidahnya itu memposona besar, warnanya itu beragam. Dan ini anggreknya itu bisa ditaruh di meja karena kondisi waktu nanti kan pendek kan. Boleh mungkin dihadapkan seperti yang di kamera? Boleh, nah ini contohnya seperti ini. Berarti ini maksudnya bawahnya lebih lebar? Betul ya, lidahnya memposona besar, warnanya itu beraneka ragam. Dan sepal petalnya ini kan berduk-beduk seperti macan, anggrek macan gitu ya. Nah, cara merawatnya bagaimana? Cara merawatnya mudah sekali. Contohnya ya, satu hari disiram pagi dan sore. Matahari? Iya. Disiram pagi, sore. Terus diberi pupuk paling tidak seminggu dua kali. Diberi vitamin seminggu sekali. Nah, contohnya seperti itu kan, jangan sampai terjadi hama dan penyakit, dilindungi. Matahari bagaimana Pak? Matahari cukup. Contohnya ini karena hidup di dataran tinggi, dia cukup memerlukan matahari kurang lebih 15-20% cahaya matahari. Makanya ini hidup di dataran tinggi. Kalau ini dirawat di dataran tinggi, dia akan pertumbuhannya bagus, subur, bunganya pun juga akan sering berbunga dan panjang. Oke. Singkat saja Pak, untuk teman-teman yang mau merawat anggrek di rumah, apa tips simpelnya? Kalau mau merawat anggrek di rumah, tips simpelnya begini. Kalau kita belum suka, belum senang, jangan merawat dulu. Tapi kalau kita sudah suka, sudah senang, yaudah kita merawat yang pertama yang mudah-mudah dulu, yang harganya murah. Kadang-kadang di rumah kita ada 2 meter atau 3 meter, cukup digantung-gantungin saja atau di pohon ditempel-tempel saja. Memberi keindahan dan itu pun juga memberi pemasukan dari kita juga. Karena ditempel di depan rumah, tiba-tiba ada orang, wah itu anggreknya bagus, boleh nggak dibeli? Nah, jadi potensi usaha juga, yaudah. Jadi potensi usaha bisnis, yaudah. Baik, terima kasih Pak Budi sudah hadir di LA Indonesia dan juga semoga semakin banyak orang Indonesia yang melestarikan anggrek ini sendiri, ya. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami masih memiliki beragam informasinya tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, semangat untuk menghadapi Tahun Baru Imlek dengan semangat baru begitu terasa pada pelaksanaan Malam Keagraban Imlek yang diselenggarakan pada akhir pekan kemarin di Seci Center, Patai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ya, Sabtu akhir pekan kemarin, DAI TV menggelar Malam Keagraban Imlek yang diselenggarakan di Seci Center, Patai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek dihadiri oleh para relawan Yayasan Buddha Seci, baik dari Jakarta dan juga Malaysia, komunitas masyarakat Tionghoa di Jakarta, serta mitra kerja DAI TV. Ya, semangat untuk menghadapi tantangan di Tahun Ayam begitu terasa dalam berbagai pertunjukan tari, lagu dan juga pertunjukan kucing atau kecapi yang menampilkan lagu bertemakan semangat menghadapi Tahun Baru. Acara juga menampilkan pelukis kaligrafi Steve Yenadira dan Hu Sudan dari Asosiasi Kaligrafi Tionghoa, yang secara langsung menampilkan kemampuan membuat kaligrafi Tionghoa yang disersi tulisan dan juga lukisan ayam yang berarti genggam kesempatan untuk berbuat baik. Sangat luar biasa, malam keakrapan ini yang sebelumnya saya belum pernah mengikuti dan saya merasakan ada satu keakrapan persembahan dari TAI TV. Ya, karena tidak sampai dua pekan lagi ya, Adara Imlek akan segera datang. Ya, dan kita akan menilai pemirsa, kota Tanggerang menjadi salah satu kota yang mayoritas masyarakatnya didiami oleh etnis Tionghoa. Tidak terkecuali oleh etnis Tionghoa Peranakan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Cina Benteng. Ya, seperti apa kehidupan masyarakat Cina Benteng di kota Tanggerang dan bagaimana awal sejarah istilah Cina Benteng bagi etnis Tionghoa Peranakan yang menetap di sana? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Dua kecamatan di Tanggerang, Banten, yaitu Kecamatan Karawaci dan Neglasari, mayoritas penduduknya beretnis Tionghoa. Di Kecamatan Karawaci ini misalnya, Anda dapat melihat kehidupan masyarakat Tionghoa Benteng dengan mudah. Meja abu atau altar sembahyang bagi arwah leluhur yang berada di pekarangan rumah mereka menjadi penanda bahwa pemilik rumah berasal dari etnis Tionghoa. Berbeda dengan etnis Tionghoa yang masih kental memegang teguh tradisi leluhur, etnis Tionghoa Peranakan atau Tionghoa Benteng memiliki logat bahasa yang mirip dengan etnis Sunda dan Betawi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Tionghoa Benteng sudah berakulturasi dan beradaptasi dengan lingkungan dan kebudayaan lokal di sekitarnya. Yang saya perhatiin di lingkungan saya selalu penduduknya biar walaupun ada keturunan tapi Alhamdulillah aman tentera mendamai dan semuanya rukun warga, rukun ketangga semua akur. Dan yang saya rasakan semua juga walaupun tidak ada apa-apa, tidak ada penaslisian dan tidak pernah ada tawuran di kampung saya ini selalu aman. Kehadiran Tionghoa Benteng di kota Tanggerang berawal dari fase pertama sejarah terdamparnya kapal besar. Di bawah pimpinan Panglima Laksamana Cing Cilung pada tahun 1407 yang sejarahnya terdapat di dalam babat Tinalayang Parahyang. Sementara pada fase kedua kedatangan orang-orang Tionghoa ke Tanggerang berawal dari aksi huru hara yang terjadi pada tahun 1740. Di mana pada zaman pemerintahan kolonial Belanda terjadi aksi pembantaian etnis Tionghoa. Yang mengakibatkan sebagian besar dari etnis Tionghoa yang awalnya menetap di kawasan Jakarta Barat berpindah ke wilayah Tanggerang. Istilah Cina Benteng atau Tionghoa Benteng sendiri diperoleh dari sebutan masyarakat Tionghoa Peranakan yang tinggal dan menetap. Di sepanjang kawasan Benteng Belanda yang disebut dengan Benteng Makassar. Disebut dengan Benteng Makassar karena pada zaman kolonial Belanda, pemerintah Belanda meminta masyarakat Makassar asli Bugis untuk menjaga Benteng Belanda sebagai pertahanan dari serbuan Kesultanan Banten pada abad ke-18 silam. Sejak saat itulah, masyarakat Cina Peranakan yang menetap di kawasan Bentengan Belanda di sepanjang Sungai Cisadane disebut sebagai Masyarakat Cina Benteng. Meski Benteng-Benteng tersebut tak lagi ada, namun istilah Cina Benteng masih terus melekat dan menjadi identitas bagi masyarakat Peranakan yang ada di kota Tanggerang. Nova Monika, Javier Almadina, DAI TV Itu tadi Cisadane bukti sejarah yang tidak akan bisa dilupakan oleh masyarakat kota Tanggerang bahwa sebagian dari etnis Tionghoa di sana sebenarnya pernah mengalami masa-masa yang sulit dan mereka harus berada di tempat di situ dan mengalami kekerasan oleh pihak Belanda. Oke, inilah Indonesia ya yang beragam tapi harus satu, tetap akur. Iya, betul sekali. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Saat berkunjung ke kota Tanggerang, kawasan pasar pasti tak terlewatkan oleh wisatawan tapi ternyata meraih banyak destinasi wisata yang tak kalah menarik di sana. Ya, kota Tanggerang menyuguhkan banyak tempat-tempat bersejarah dan menjadi saksi lahirnya akulturasi budaya Indonesia dan Tionghoa. Dan berikut selengkapnya untuk Anda. Perkembangan kota Tanggerang tak terlepas dari peranan pasar lama. Pasar lama dinilai sebagai pusat awal perekonomian kota Tanggerang sejak zaman kolonial Belanda. Sebelum dikenal sebagai pasar lama, kawasan ini dulunya adalah wilayah Kadipaten atau yang saat ini dikenal sebagai wilayah pemerintahan kota Tanggerang. Mayoritas masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan pasar lama adalah masyarakat yang berasal dari etnis Tionghoa, khususnya etnis Tionghoa Pranakan. Kebanyakan dari mereka berdagang di kawasan ini. Seiring waktu, pasar lama pun berkembang dan menuak. Pemerintah kota Tanggerang pun kini mengubah nama kawasan pasar lama menjadi kota lama. Kawasan kota lama itu selain daripada pusat bisnis, ada juga bisa kita katakan sebagai pusat komunitas yang merupakan sebuah identitas masyarakat Tionghoa dan masyarakat lokal yang berbaur membina sebuah kerukunan. Terlihat dalam sebuah bangunan bahwa ada yang namanya Kelenteng dan juga ada yang Besit Kali Pasir. Itu adalah simbol kerukunan dari zaman dahulu yang sudah ditunjukkan oleh leluhur-leluhur kita, baik orang Tionghoa maupun orang lokal di sini. Meski pasar lama kerap dijadikan sebagai destinasi wisata utama saat berkunjung ke kota Tanggerang, namun ternyata kota ini memiliki beragam destinasi wisata edukatif lainnya, khususnya seputar sejarah keberadaan, tradisi etnis Tionghoa di kota Tanggerang hingga akhirnya berakultrasi dengan budaya setempat. Di sepanjang kawasan pasar lama yang dikelilingi oleh Sungai Cisadane, Anda dapat mengunjungi Wihara Bun Sanbyo, Masjid Kali Pasir, dan Gereja Santa Maria. Ketiga rumah ibadah ini menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di kota Tanggerang. Tak hanya itu, kota Tanggerang juga memiliki toa pekong air dan pendopo pehjun, yang didalamnya terdapat koleksi perahu yang biasa digunakan dalam perayaan festival pehjun di sepanjang Sungai Cisadane. Akulturasi etnis dan budaya antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi yang ada di kota Tanggerang membuat kota ini dikenal sebagai kota yang menjunjung kebinekaan. Wahana Human Body Adventures mungkin bisa menjadi rekomendasi liburan akhir pekan Anda bersama keluarga untuk berpetualang menjelajah anatomi tubuh manusia. Dengan desain replika anggota tubuh manusia yang menarik, wahana ini bisa juga dijadikan sarana pembelajaran bagi anak. Wahana Human Body Adventures mulai dibuka untuk umum sejak 18 Desember 2016 oleh salah satu pusat perbelanjaan di Bilangan Serpong, Tanggerang Selatan. Sebelum masuk ke wahana ini, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp25.000 untuk hari kerja dan Rp35.000 pada akhir pekan. Sesuai dengan namanya, wahana Human Body Adventures memiliki desain yang unik yaitu menyerupai organ tubuh manusia. Petualangan di wahana ini dimulai dengan memasuki lorong berbentuk mulut, kemudian berseluncur memasuki ruang yang menyerupai tengkorokan. Mempelajari fungsi organ tubuh manusia di wahana Human Body Adventures terasa menyenangkan, karena kita juga bisa melihat langsung replika organ-organ tubuh seperti paru-paru, jantung, dan otak dengan ukuran besar. Di setiap lorong juga disediakan informasi mengenai kerja dan fungsi organ tubuh tertentu. Dengan permainan tata lampu LED serta cat warna-warni yang menyala dalam gelap, kesempatan menjelajah organ tubuh manusia ini dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk bersuah foto. Nah sekarang, saya sudah berada di lorong lambung ini. Perjalanan dari lambung diteruskan melewati usus besar, kemudian keluar melewati saluran pembuangan. Menurut penyelenggaran, wahana ini bisa dimanfaatkan orang tua untuk membawa kuah hatinya bermain, sambil belajar anatomi tubuh manusia dengan cara menyenangkan. Jadi sebenarnya kita membuat wahana human body adventure, tujuan utamanya adalah kita memberi dari sisi edukasi kepada anak-anak, yang dimana mungkin anak-anak belum terlalu tahu terkait dengan anatomi yang ada di dalam tubuh. Sehingga kita bikin wahana human body adventure ini, selain memberikan sisi edukasi, mereka juga bisa merasakan fun di dalamnya. Kalau kayak saya karena kebetulan si kakaknya lagi belajar tentang human body, jadi sekalian saya jelasin nih di dalam tubuh manusia tuh kayak gini, masuk ke apa tadi kayak terakhia nih, terakhia tuh di dalamnya kayak ada apa ya, kayak tadi kalau di situ kayak ada pitak-pitak-pitak gitu lah. Jadi sambil ngeliat, oh di dalamnya tuh kayak gini gitu. Jadi seru sih anak-anak senang. Wahana human body adventures ini masih akan dibuka hingga pertengahan tahun 2017 mendatang. Wauderizki, Agestino, DAI TV Ya memang saya berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di Sampai jumpa di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia.